Jemaah Haji Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngabewaraken Jemaah Haji tahun 2020 bolai miang katana suci. Prak-prakkan dibolai kenana Jemaah Haji piken miang dumasar kanamang pirang tirimbangan tipa merentah. Dumasar kanadata ayat 38.720 tilu Jemaah Haji asal Jawa Barat anu bolai miang tahun iya. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kemenak Jabar Ajam Mustazam Nemraken dibolai kenana jadwal miang Jemaah Haji tahun iya lain menang kahayang manusa. Pangnak itu pemerintah buka tanggungjawab kena keamanan jengka sehatan calon Jemaah dinamangsa pandemi virus corona. Masih cek azam patali kena prak-prakkan miang na ibadah haji kudusa gancang na di cindekin. Samemih na ges dijadwalkin para Jemaah miang tanggal 20 genep Juni 2020. Tapi dina waktu anu samporet Arab Saudi tacan mereka cindekan genaan prak-prakkan ibadah haji. Bukituna pemerintah nyokot putusan anu di erong panghade napiken Jemaah Haji di sekuliah Indonesia. Pemerintah sudah memutuskan dengan melalui KMA 494 bahwa pemberangkatan haji tahun 2020 itu dibatalkan. Dan bagi Jemaah Haji itu dapat diambil biaya perlumasannya. Ini memang pahit yang kita terima tapi pemerintah memberikan jalan yang terbaik. Karena haji ini tidak hanya dilihat dari faktor biaya tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kesehatan dan keamanan. Pihak naugeng-ngeng sangkan calon Jemaah itu karena putusan pemerintah patahli karena prak-prakan miang na ibadah haji. Bikin calon haji tahun kiwari anu bolai miang bakal jadi prioritas di na miang ken Jemaah ibadah haji tahunu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.